Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah membahas tentang representasi data komputer Di mana kita sudah melakukan proses konversi bilangan Kemudian jenis-jenis bilangan binar dan lain sebagainya Maka untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas ya Sebetulnya kerja dari komputer itu seperti apa Jadi seperti yang pernah disinggung sebelumnya Kita ada diagramnya Gambaran terkait dengan komponen utama dari CPU Atau Central Processing Unit Jadi CPU ini merupakan komponen yang penting Yang vital ya paling utamalah di komputer Jadi CPU adalah komponen pengolah data Berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya Nah dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya ini Kemudian CPU itu tersusun dari beberapa komponen Komponennya antara lain ada Arithmetic Logical Unit Atau disingkat ALU Kemudian ada Control Unit Kemudian ada Register dan CPU Interconnection Jadi kita sudah pernah singgung di awal perkulian kita Tapi kita coba bahas lagi Yang pertama adalah ALU ya Atau Arithmetic Logical Unit Ini adalah Dia fungsinya adalah melakukan pengolahan data Baik dia data aritematika atau data logik Di dalamnya itu Sebetulnya terdiri dari dua bagian Yaitu unit untuk aritematika Dan unit untuk logika boolehan Yang masing-masingnya punya tugas sendiri-sendiri Kemudian ada Control Unit Tugasnya adalah mengontrol operasi CPU Dan juga secara keseluruhannya Dia mengontrol komputer Sehingga terjadi sinkronisasi kerja Antara komponen dalam menjalankan fungsi operasi komputer Termasuk juga tanggung jawabnya adalah Untuk mengambil instruksi dari memori utama Dan menentukan jenis instruksi tersebut Lalu ada Register Register ini adalah media penyimpanan internal CPU Yang digunakan saat proses pengolahan data Nah Register ini atau memori ini sifatnya Sementara Hanya dia menyimpan data saat Data itu diolah Ataupun juga data untuk pengolahan selanjutnya Lalu ada CPU interconnection Jadi Atau dikatakan sebagai Bus ya Dia menghubungkan komponen internal dan Bus-bus eksternal CPU Komponen internalnya ya Itu CPU Lalu Control Unit Register Nah Komponen eksternalnya adalah Yang diluar dari CPU Ada perangkat input Output Terus ada memory utama Dan lain sebagainya Nah ini adalah Gambaran ya Struktur Detail dari CPU Kalau di dalam Unit Arithmetical And Logical Unit Atau arithmetika dan logika Sebetulnya ada Status flag Shifter Komplementer Kemudian ada Arithmetika dan logika bolehan Lalu dia akan dihubungkan dengan Bus internal Lalu dia akan ada Register Ya dan juga Unit control Nah Si CPU ini ya Di dalamnya itu ada Program counter Kemudian instruction register Memory address register Memory buffer register Kemudian ada I.O. address register Kemudian ada input output buffer register Yang mana dia dihubungkan dengan Memory utama Dan juga Modul untuk input output Ya Ini kira-kira Yang terdapat di Komponen di dalam CPU Nanti kita bahas tugas-tugasnya Nah Lalu ada Fungsi Komponen-komponen utama CPU Nah Fungsi dasar ya Fungsi dasar Fungsi dasar dari Central processing unit Adalah melakukan Eksekusi program Dimana program itu adalah Set instruksi Yang Tersimpan dalam Memory Program itu set instruksi Tersimpan dalam Memory Nah CPU ini dia akan Menjalankan Program yang Disimpan dalam Memory utama Caranya adalah dengan Dia mengambil Instruksi Kemudian menguji Instruksi Lalu Mengeksekusi Satu per satu Ya Sesuai Perintahnya Yang paling Sederhana Adalah Proses Eksekusi adalah Dia dengan mengambil Pengolahan Instruksi Yang terdiri dari Dua langkah Membaca Instruksi Atau Fetch Dan operasi Pelaksanaan Instruksi Atau Execute Kurang lebih Kalau digambarkan Dalam diagram Alir Seperti ini Jadi Dalam saat Pertama Dia mengambil Instruksi Kemudian Mengeksekusi Instruksi Dimana Saat Mengambil Instruksi Itu namanya Satu Siklus Fetch Saat Mengeksekusi Instruksi Dia adalah Satu Siklus Eksekusi Nah Ketika Ada Dalam Siklus Fetch Itu ada Beberapa Proses Sebetulnya Yang pertama CPU Akan Membaca Instruksi Dari Memori Kemudian Yang kedua Di CPU Kan ada Register Yang fungsinya Dia mengawasi Dan menghitung Instruksi Selanjutnya Namanya Adalah Program Counter Lalu Program Counter Akan Menambah Satu Hitungan Setiap Kali CPU Membaca Instruksi Lalu Instruksi Yang dibaca Akan Dimasukkan Dalam Register Instruksi Atau Interaction Register Nah Instruksi Instruksi Ini Dalam Code Gerbinar Itu Di Interprestasikan Oleh CPU Kemudian Dilakukan Aksi Yang Diperlukan Nanti Akan Kita Jelaskan Aksinya Apa Bisa Ditambah Bisa Dikurang Bisa Dikali Bisa Dibagi Dan Selain Sebagainya Nah Untuk Kegiatan CPU Itu Ada Empat Kategori Yang Pertama adalah CPU Ke Memori CPU Memori Ini Perpindahan Data Dari CPU Memori Dan Sebaliknya Lalu Ada CPU Ke I O Perpindahan Data Dari CPU Ke Modul I O Lalu Ada Pengolahan Data Dan Yang Terakhir Adalah Kontrol Kontrol Ini Untuk Pengontrolan Fungsi Atau Kerja Contohnya Untuk Pengubahan Urutan Esekusi Dan Sebagainya Lalu Ada Siklus Eksekusi Siklus Eksekusinya Di CPU Yang Pertama Adalah Interaction Address Calculation Atau IAC Dia Mengkalkulasi Atau Menentukan Alamat Instruksi Berikutnya Yang Akan Eksekusi Biasanya Melibatkan Penambahan Bilangan Tetap Ke Alamat Instruksi Sebelumnya Contohnya Misalkan Panjang Setiap Instruksi Ada 16 Bit Atau Simpelnya 16 Digit Biner Padahal Memori Memiliki Panjangnya Hanya 8 Bit Maka Kemudian Tambahkan 2 Ke Alamat Sebelumnya Lanjutnya Adalah Interaction Fetch Yaitu Membaca Atau Mengambil Instruksi Dari Lokasi Memorinya Ke CPU Lalu Ada Interaction Operation Decoding Ya Dia Menganalisis Instruksi Untuk Menentukan Jenis Operasi Yang Dipentuk Dan Operan Yang Akan Digunakan Lalu Ada Operan Address Calculation Yaitu Menunjuk Alamat Operan Jadi Ini Dilakukan Apabila Melibatkan Referensi Operan Pada Memori Lalu Ada Operan Fetch Dia Mengambil Operan Dari Memori Atau Dari Modul I.O Lalu Ada Data Operation Dia Mementuk Operasi Yang Diperintahkan Dalam Indruksi Dan Yang Terakhir Adalah Operan Store Dia Mengimpan Hasil Eksekusi Kedalam Memori Kurang Lebih Gambarannya Seperti Ini Dari Mulai Interaction Address Calculation Kemudian Interaction Fetch Kemudian Interaction Operation Decoding Operan Address Calculation Kemudian Operan Fetch Ada Data Operation Kemudian Operan Address Calculation Dan Operan Store Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Instruksi Dan Kode Operasi Jadi Kalau Untuk Format Instruksi Itu Terdiri Dari Dua Bagian Bagiannya Adalah Opcode Dan Address Operation Nah Panjang Instruksi Itu Ditentukan Oleh Word Length Masing Masing Sistem Nah Kalau Kita Lihat Gambar Di Bawah Ini Format Instruksi Panjang Dia 16 Bit Terdiri Dari 4 Bit Opcode 4 Bit Opcode Dan 12 Bit Alamat Kode Kalau Untuk Kode Operasi Yang Ada Di Gambar Gambar Ini Dimulai Dari 0 0 0 Sampai 1 1 1 Nah Setiap Kombinasi Itu Dia Akan Memiliki Makna Yang Berbeda Ya Anda Lihat Ini Sebagai Contoh Contohnya 001 Misalkan Dia Mengambil Akumulator Dari Memori Kemudian 0010 Dia Menyimpan Akumulator Ke Memori Lalu 0101 Dia Menambah Ke AC Dari Memori Bisa Juga Nanti Selain Fungsi Add Dia Juga Ada Fungsi Pengurangan Pengalian Pembagian Dan Sesuai Dengan Jenis Instruksinya Nah Yang Akan Saya Contohkan Disini Adalah Untuk Yang Proses Penambahan Nah Kita Lihat Contohnya Ini Step Step Dari Step Satu Sampai Step 6 Nah Ini Adalah Langkah Langkah Yang Akan Bisa Kita Lihat Untuk Menunjukkan Eksekusi Sebuah Program Di Dalam Mesin Tadi Dijelaskan Di Di Awal Setiap Instruksi Kita Anggap Instruksinya Panjangnya Adalah 16 Bit Kita Ada 16 Bit 32 Bit Kalau Yang Sekarang Pake 64 Bit Nah Kita Contohkan Yang Simpel Adalah 16 Bit Dimana 4 Bit Pertama Adalah Opcode Dan 12 Bit Berikutnya Adalah Alamat Data Simpelnya Dia akan Bisa Dituliskan Kedalam Format Heksa Desimal Jadi Kalau Diartikan Misalkan Disini ada 4 digit 2 4 Berikutnya Ada 12 2 4 6 7 8 90 11 12 Kalau Heksa Desimal Kita Bisa Mengkelompokkan Per 4 Digit 4 Digit Ya Per 4 Digit 4 Digit Sehingga Contoh Disini ada Untuk Load AC From Memory Berarti Dia 1 Terus Bisa Juga Ini 904 Ini Misalkan Ya Jadi Bisa Dikelompokkan Seperti Ini Jadi Dituliskan Secara Heksa Desimal Nanti Anda Pelajari Lagi Seperti Apa Konversi Ke Heksa Desimal Baik Kurang lebih Pembacaannya Seperti Ini Pertama Ini Kan Kita Bicara 16 Bit Yang Tadi Saya Sudah Terangkan 4 Bit Of Code Dan Juga Ada 12 Bit Alamat Lalu Lalu Kita Asumsikan Yang Pertama Program Counter Itu Berada Pada Nilai 300 Anggap Saja Program Counter Ada Di Nilai 300 Jadi Alamat Instruksi Pertama Itu Ada Di 300 Selanjutnya Instruksi Yang Ada Pada Lokasi 300 Itu Diload Ke Interaction Register Ya Contoh Misalkan Ini Dalam Memory Diregister Ini Ada 1940 Dia Diload Terlebih Dahulu Dia Dimasukkan Ke 1940 Ini Ke Interaction Register Akumulator Masih Kosong Program Counter Di 300 Step Berikutnya Step Berikutnya Empat Bit Pertama Empat Bit Pertama Atau Offcode Dalam IR Itu Akan Mengindikasikan Bahwa Akumulator Itu Diload Ya 12 Bit Sisanya Itu Adalah Alamat Operan Ya Jadi 940 Ini Itu Kalau Misalkan Dijadikan Biner Adalah 001 001 Kemudian 010 Dan 0 Ya Ini 1 Ini 9 Ini 4 Ini 0 Ya Di Step Kedua Ya Karena Di Interaction Register Dia Sudah Menuliskan Untuk Ambil Dari Alamat 940 Kita Lihat Di 940 Itu Isinya Adalah 003 Makanya Kemudian 003 Ini Dimasukkan Ke Akumulator Kemudian Step Berikutnya Atau Step Ketiga Ada Instruksi Baru Dia Program Konternya Berjalan Ke 301 Di 301 Ini Kemudian Dia Akan Di Interaction Register Dia Akan Load Dia Akan Melode Di Memory 5941 Ke Interaction Register Anda Lihat 5941 Kalau Tadi Ini 001 Kita Lihat Di Samping 001 Dia Hanya Load AC Kem Memory Load AC From Memory Nah Sekarang Kalau 5 Apa Kalau 5 Dia Add To AC From Memory Ini 5 Ini 1 Add Artinya Dia Memerintahkan Untuk Menambah Jadi Di Step Keempat Dia Meminta Untuk Menambahkan Yang ada Di akumulator Yang ada Di akumulator Adalah 3 Ya Menambahkan Dari alamat Mana Menambahkan Dari alamat 9 9 1 Oh 9 Pas 1 Ada Angka 2 Jadi Dia akan Menyimpan Kembali Di akumulator Adalah 3 Di plus 2 Sama Dengan 5 Dia simpan Di akumulator 0 0 0 5 Sekarang Di akumulator Isinya Adalah 0 0 5 Step Berikutnya Program Counter Berjalan Ke 302 Di 302 Ada Instruksi Adalah Opcode Adalah 2 Opcode Adalah 2 Ya Kemudian Data Yang Diambil Adalah 9 4 1 Nah Ini Sebaliknya Si CPU Register Ini Ya Karena Opcode Adalah 2 Anda Lihat Di sini Maaf Ya 2 Adalah Menyimpan Akumulator Ke Memori Atau Store AC Ke Memori 0 0 1 0 Sehingga Yang Terjadi Adalah Dia Bukan Membaca Dari Memori Yang Ada Di 9 4 1 Tapi Dia Menuliskan Yang Ada Di Akumulator Ke 9 1 Jadi Gambarnya Step Berikutnya Step 6 Adalah Dia Menuliskan Hasilnya Tadi 0 0 5 Hasil Penjumulan Di Atas Ke Memori Atau Register 9 1 Kurang Lebih Itu Proses Yang Berjalan Di Dalam CPU Ya Fungsi Fungsinya Opcode Bisa Bermacam Macam Tergantung Dari Proses Menjalankannya Seperti Apa Ini Dia Akan Menjalankan Baris Baris Program Jadi Ketika Kita Membuat Program Prosesnya Seperti Itu Dia Membaca Kemudian Tergantung Dia Akan Menulis Di Memory Atau Kemudian Akan Melakukan Proses Perhitungan Dan Sebagainya Itu Yang Bisa Disampaikan Ini Adalah Ringkasannya Tadi Yang Saya Sudah Sampaikan Sebetulnya Ada Beberapa Soal Soal Yang Bisa Anda Kerjakan Terkait Dengan Operasi Ini Nanti Saya Coba Buatkan Sebagai Mungkin Tugas Atau Juga Mungkin Di lain Waktu Akan Saya Berikan Kesempatan Untuk Anda Mengerjakannya Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Mohon Maaf Apabila Dalam Penyampaian Ada Beberapa Kekiliruan Terima Kasih Bila Itofiq Validaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh